Pejabat di Riau dapatkan mobil listrik mewah seharga 1,3 miliar rupiah Begini penjelasan Gubernur Riau Provinsi Riau kembali menjadi sorotan Usai sebelumnya Sekda Riau SF Haryanto yang menjadi sorotan karena istri pamer harta Kini giliran Pemprov Riau yang disorot publik Hal tersebut terlepas karena Pemprov Riau baru saja membeli mobil listrik mewah bagi para pejabatnya Mobil yang mereka beli ialah mobil listrik Toyota BZ4X Mobil listrik Toyota BZ4X yang dibeli Pemprov Riau untuk kendaraan dinas 8 pejabat Yang masing-masing harganya senilai 1,3 miliar rupiah Kedelapan pejabat yang mendapat mobil listrik adalah Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekda Riau, dan Ketua DPRD Riau Kemudian Kapolda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Komandan Lanut Rosmin Nurjadin Dan Badan Penghubung yang ada di Jakarta Badan Penghubung mendapatkan mobil tersebut agar dapat digunakan Gubernur Riau bila dinas ke Jakarta Harga kendaraan listrik yang dibeli menggunakan APBD Riau 2023 tersebut 1,3 miliar rupiah per unit Sehingga total anggaran yang harus dikeluarkan untuk 8 kendaraan mencapai 10,4 miliar rupiah Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan pembelian mobil listrik untuk dinas ini berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo Pengadaan mobil listrik ini menindaklanjuti instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 Tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik, terutama berbasis baterai Kata Syamsuar Syamsuar menjelaskan pemerintah sudah menginstruksikan agar berangsur-angsur membeli mobil listrik Di Jakarta sudah jelas kalau mobil listrik ini ganjil genap bisa Masuk taman mini juga tidak bisa pakai mobil BBM Jadi ini ada juga untuk badan penghubung agar dimanfaatkan di Jakarta termasuk taman mini Sebut Syamsuar Syamsuar menyebutkan pengadaan mobil listrik ini juga sejalan dengan program Riau Hijau Sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi karbon Sebab polusi dari asap kendaraan mobil dan motor menggunakan bahan bakar minyak sangat berpengaruh Selain itu, mobil listrik ini juga sebagai upaya menghemat energi Kata Syamsuar Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Riau Herman mengatakan bahwa mobil listrik itu harganya 1,3 miliar rupiah per unit Ada 8 unit yang dibeli yang diperuntukkan petinggi di Riau Pembelian mobil listrik mewah bernilai miliaran rupiah yang dilakukan Pemprov Riau viral di media sosial Masyarakat pun ramai mencela pengadaan mobil mewah tersebut Mengingat kondisi masyarakat yang kini masih serba sulit pasca pandemi COVID-19 Hal tersebut seperti yang disampaikan masyarakat lewat status Instagram at undercover.id pada selasa 4 April 2023 Seperti Indra lewat akun ad 19 Indra 85 yang menyindir soal buruknya kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Kalau instruksi buat kepentingan sendiri mah satset-satset Tapi kalau buat kepentingan masyarakatnya malah seret, mampet, sempet tulisnya Sedangkan Zamzam lewat akun ad Zamzam 2241 menyesalkan pembelian mobil tersebut Mengingat besarnya anggaran pembelian mobil bisa dialokasikan kepada gaji pegawai dan guru honorer Yang nasibnya masih jauh dari sejahtera saat ini